Intro Halo guys, welcome back to Madbro Gaming Channel No Game No Live Dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar Tatsumaki gue Yang barusan gue dapet dari Gacha Jadi sebelum video ini dimulai Jangan lupa buat subscribe dan like Karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik Dan terlengkap seputar One Punch Man The Strokes dari gue Dan jangan lupa nyalain notifikasinya guys Oke Jadi disini gue bakal bahas Tatsumaki Tatsumaki gue Yang kondisinya seperti ini Ya bisa dibilang Masih jauh dari itu Dan gue udah posisi sudah ngorbanin si Golden Ball gue Jadi exclusive gearnya Golden Ball gue udah gue reset Dan Tapi gak gue reverse ya hero nya Ya karena scrollnya gak ada dan Memang masih kepake buat genetics Jadi bagi kalian yang free player Masih pake Golden Ball Combo dengan Atomic dan Chat Emperor Itu bagus guys Bukan berarti harus di reverse ya Dan ini mau gue tukerin buat Star Season Card Gak jadi ambil ke tabelnya Oke jadi Kurang lebih seperti ini ID gue ya Bisa dibilang Tatsumaki nya masih belum Memuaskan Masih jelek Karena gue gak punya kartu reverse Fubuki Jadi ya Seperti ini guys Ini gue reset dulu kali ya Ini gara-gara Hidupnya Kedorong nih Jadi pilek Oke ini gue naikin dulu Nanti ke depannya Bakal gue pelan-pelan Sambil Talentnya si Atomic gue naikin dulu ya Soalnya Butuh proses Biar gak tabrakan aja sih Sebetulnya Walaupun ada Tricknya ya Buat naikin Talent itu Antara divulin Atau Dan sebagainya Gue bahas nanti aja Nanti biar gak habis Kontennya Jadi kurang lebih seperti ini Alakadarnya Masih cukup oke Tapi langsung kita tes aja Tatsumaki nya Ada yang Jadi tergantung selera ya guys Ada yang kombonya buat Child Emperor Terus Tatsumaki Terus Atomic Atau bisa Si Atomic dulu Baru Tatsumaki Selera Bagusannya yang mana Terserah kalian Pilek Gila Jadi ini Golden Ball nya Masih gue pake dulu Sementara Buat Turnamen Hero Karena Hero nya terbatas Itu sih Alasan utamanya Dan juga gak jelek Jelek amat kok Ya King disini Masih merajai ya Kalau buat Turnamen Hero ya Ya Bikin beko sih Mau gimana lagi ya Nah ini Ada yang ngomong Dengan Atomic gue Kayak gini Sebetulnya Masih sakitan Si Siapa itu namanya Si Golden Ball Itu gak salah ya Tapi dengan catatan itu Kalau kalian mau Bandingin Golden Ball nya Dan Tatsumaki Kalian harus Mikir nih BP nya equal Terus attack nya sama Itu baru kalian Bandingin Terserah Tapi nanti Kalau keepsake nya Si Tatsumaki Gue udah bintang 3 Wah itu serem sih Soalnya keepsake nya Bintang 3 Itu skill nya 50% change Buat semua musuh Kena injuri 50% Kena semua Injuri nya Gila Makanya Ini masih ya Masih belum memuaskan Banget tapi Oke lah Cukup oke DWS nya Apalagi kalau musuhnya Udah ada injuri duluan ya Itu jauh lebih Sakti lagi Itu Ini masih gampang Karena barusan reset Tapi kalian Bisa dilihat aja Kembali lagi Keselera sama Kekuatan kalian Dan kalian itu Punya hero nya Atau gak ya guys ya Jadi jangan dipaksain Kalau misalnya gak punya Yang ngapain Maksain Kalau gak Kayak gini Jelek Ya Lalu tentu Masih ada konbu Damage nya Fuyukai Pem Lumayan sih Damage nya memang Walaupun gak sesakit Karena BP nya Masih beda jauh ya guys ya Oke Ini musuhnya masih Tergolong gampang BP gue tuh Masih pelan-pelan guys Soalnya gue naikin semuanya Gak yang terlalu Konsen arena Sebetulnya bisa Dikonsen ini arena Tapi gue kayak Sayang aja gitu Soalnya kejar Nomor Kejar nomor satu itu Effort sih Sama kalian top up nya Kenceng Banyak faktor ya Gila Pecah semua Mantap Pasuk Gold Dan ini posisi gue Gacha nya gak gue pake dulu Sampai Ada panggilan Kayak Ini gue kayaknya harus Gacha nih Nah Tunggu itu aja Hah Ini gue lawan Sanji Harusnya speednya kalah Ya Karena gue sempet Bolong Saitama Yang speed 15 Yang terakhir ya Eh yang ketiga ya Jadi Ya speednya kalah Dan gue gak upgrade gear gue Jadi ya Dia bisa liat gear gue Guys Gila sini lagi gak fit banget guys Gila sini lagi gak fit banget guys Capek Dibotakin adem coy Ini coy Jadian Jadi kayak hantu ya Gila sih Boom Gak imbang Padahal ini cuman pake golden ball doang ya Test damage Guli amat Gak ada berserk Ya begitulah Kalo kalah speed Kalah BP Sadis sih itu kalahnya banyak But it's fine Jadi Kalo menurut kalian ada yang Atomic Golden ball lebih bagus Atau Atomic tasumaki lebih bagus Itu kembali lagi ke kalian ya Kalian mau fokus kemana Kalo gue sih Soalnya ngeberatin Dari Supply di pot Itu penukaran poinnya Itu kan lumayan tuh 300 tuh Karena gue pikir Nanti semakin late game itu Kalian harus mulai Memperhatikan gear juga Nah gue rasa Terlalu banyak yang dikorbanin Dengan gue ngambil keepsake Si golden ball Walaupun golden ball itu Sama sekali gak jelek ya Karena kembali lagi ke kalian Kalian mau upnya gimana Mau kayak gini Atau golden ball Pilihan Soalnya kalo gue gak catat Tatsumaki Yaudah dong Masa gue gak pake Tatsumakinya kan at least Bisa bintang 3 sampe 4 ya Iya dia Speednya jauh guys Sakit Buset ketapelnya Gila nih hidung Lagi pedas banget guys Habis Ini Tatsumakinya Bakalan gue up terus sih Sembari menunggu talentnya Atomic gue up Dan ini Sanji ini Gearnya termasuk hoki Dia sih Ini bisa kalian Liat ya guys Disini Beratnya 10 besar Kalo misalnya kalian Top upnya nanggung Kayak gue Ya kurang lebih Nasimnya kayak gini lah Bisa gak up Tapi kembali lagi Kalian top upnya Kenceng atau enggak Karena disini BP yang bisa Naiknya abnormal Kencengnya Itu tuh biasanya At least kalian top up Walaupun sedikit Dan gue udah gak Top up lagi Semenjak Yang awal-awal Karena Ya berat guys Nanti Kebuah nafsu Kalo top up terus ya Karena tujuannya Masih ada yang lain Ini lawan Uchiha Shizui masih bisa Tapi Tatsumaki Gua kita liat Damagenya masih Kurang Bagus ya Masih kurang memuaskan Damagenya Kayak sekilas Masih bagusan Golden Ball Kalo misalnya Golden Ball gua Sekarang keepsake-nya Bintang 3 Tapi dengan catatan Nanti kalo ada keepsake Bintang 3 Si Tatsumaki Maksudnya Ada keepsake-nya Keluar Kan ada kan Kayaknya gak lama lagi sih Tapi gak tau Kapan Karena baru isu Itu keepsake-nya Bintang 3 Tatsumaki Itu GG guys Probe-nya itu bagus 50% To all enemies Kena injuri Gila Dan juga Dari 100% Juga naik Jadi 120% Intinya mirip-mirip lah Sama si Atomic Cuman gila sih Injuri Hampir kena semua Ah Sinting sih itu Oke Karena injuri itu 50% Lumayan Lumayan Gila nih Lawannya LGN Zoro Ya Atomic Masih belum memuaskan Ya Belum bintang 4 Juga Sakit Aduh Efek lembur Guys Gila Gila Gak Gak fix Itu BB Beda jauh ya Kembali lagi Kalau dengan mirror match Kayak gitu Mirip-mirip line upnya Ya Tergantung king Terus hero-hero Awe burst damage Kayak si Atomic Tatsumaki Terus ada king Yang ngegu Tanya Nitya Ha BP-nya ini terlalu jauh sih guys Dia sakit banget Hampir hero-nya itu Merata sakit semua Dan sedangkan gue Masih beberapa doang Yang gue fokusin Bisa dilihat ya Ini rata ini Gila Gue mukul sekali ya boss Lumayan lah Sebetulnya kalau Tatsumaki Gue skill ya Kurang lebih sama lah Masih bisa dilawan Sebetulnya Dilihat BP-nya aja Bedanya Ya 230 ribu Buat awal-awal gini Masih Sebetulnya masih bisa kelawan lah Dengan kayak gini aja Gue masih bisa lima besar Sebetulnya itu udah lebih dari cukup sih Karena target gue 10 besar Kalau enggak Enggak berdaya Kayak ID gue yang satunya Tapi ID gue yang pertama itu Aduh Sultanya serem sih Bisa 10 besar tuh Cukup oke ya Pencapaiannya Enggak yang mustahil Karena Yang monster itu Sebenernya nomor satunya doang Yang bener-bener monster Ini lawan disini Tia Kita lihat damage-nya Ya lumayan lah Masih bisa menang Ini kita Gila sini King Ngebantu banget sih Tapi Cuman King gue itu HP speed guys Jadi Kenapa enggak sakit Ya karena HP speed Tuh Tatsumaki-nya sakit ya Tapi cukup sampai disitu ya Tuh Enggak mati lagi Ini Tatsumaki-nya Gue masih bintang 2 Karena Enggak bisa nge-reverse Si Fubuki Jadi gue keteteran naikinya Yaudahlah Kalian-kalian Mati kah Oke mati Ya gue nomor 3 guys Lumayan cukup oke ya Dengan kondisi Seperti ini Tatsumaki ala kadarnya Dan gue rasa Itu aja udah cukup sih guys Udah bisa nomor 3 besar ya Dengan ada Tatsumaki Cukup Mengebantu Oke itu aja Semoga kalian terhibur Jadi intinya Kalian mau Golden Ball Atau Tatsumaki Terserah kalian ya Soja Thank you for watching See you on the next video Salam edros Terserah kalian ya